Gue jadi sangat deket sama dia, sampai sekarang. Sangat deket sama si Kate Wyatt ini? Kalau kita belajar musik itu sebenarnya ya, di SD kita belajar musik. Dan pelajaran sebenarnya itu sama aja. Dory Mifas Rosido juga, atau CD FGA BC juga. Ada Crash, ada Mall, hanya beda nama aja kan. Flat, Sharp, segala macem. Semuanya basically, saat gue di panggung itu, ada titik gue kayak... Di titik kayak, gila yang nonton gue, belisihan sekali pun gue gak takut gitu loh. Mau nonton Paul Gibbons sekalian pun, kalau memang nonton gue gak takut, kayak ada pede gitu loh. Sebelum final, Pang. Sebelum final, Sleng jadi pembuka. Gue masuk final. Oke. Tapi sebelum final, Sleng masuk. Sleng masuk final dulu. Eh, Sleng pembuka. Wah, gue lihat tuh ada band gokil deh. Sleng. Wah, itu sekolah. Ngeband sama band yang namanya Sleng gak bosen apa? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Kembali lagi kita di program kita, Slengker Planner. Kali ini, Slengker Planner edisi spesial. Karena gue ada sahabat tamu spesial gue, yang udah 25 tahun bersama. Yang gak bosen-bosen. Ya, kenapa ada Om Ridho di sini? Karena Om Ridho ini dari awal sepengetahuan gue, di antara kita berlima, dia ini yang paling giat dan getol untuk berwira usaha. Dan cukup kegiatannya itu, menginspirasi gue untuk melakukan hal-hal yang kira-kira, ya, maksudnya, ya, menginspirasi lah. Jadi gue gak melakukan apa-apa, gue ngeliat Ridho jadi terinspirasi untuk melakukan. Dok, apa kabar, Dok? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gue juga deg-degan gue di interview sama Najwa. Kenapa, kenapa, Om Ridho? Karena gue adalah seorang Slengker. Dan Ridho juga penggemar karya-karya Sleng dari sebelum kita bergabung di Sleng, gitu. Makanya ada Om Ridho di sini, dan dia juga akan cerita-cerita tuh gimana perjalanannya di dalam berwira usaha dari awal. Gimana, Om Ridho? Apa kabar? Alhamdulillah. Sehat-sehat. Gimana, sehat, Ji? Sehat. Jadi ini kan, program Slengker Planner kan sebenarnya program yang kita mau bikin untuk menginspirasi teman-teman Slengkers yang lain, gitu. Jadi, si Slengkers-Slengkers yang berwira-wira usaha gue angkat. Semoga mereka juga bisa menginspirasi teman-temannya. Nah, kalau Om Ridho kan justru menginspirasi gue. Ya, bener. Dan juga ini pastinya bisa menginspirasi teman-teman yang lain. Dari kapan sih mulai wira usaha? Kalau wira usaha tuh... Eh, tunggu dulu. Gue manggilnya Om aja, biar lebih muda ya. Guanya. Sebenarnya kalau mungkin orang-orang tuh suka bilang gue berbisnisnya tuh gue dari TK, eh dari SD. Dari SD? Gue tuh dulu suka dibeliin penggaris misalnya. Teman gue bilang, penggaris itu bagus banget. Buat gue deh. Gue beli. Ya udah deh. Dibeli lah. Terus 50 perak atau 50 perak dulu kan. Terus ingat nggak lu, zaman dulu kotak-kotak pensil yang... Puter-puter bolak-balik. Yang macam-macam diangkat ini. Iya, iya. Itu kan ada kotak pensilnya tuh. Terus gambarnya kan kayak gambar Tomahawk. Gitu juga, Pang. Duh, keren banget tuh. Gue beli deh. Ya udah, beli aja. Beli. Jadi akhirnya gue kasih ke nyokap gue. Nyokap gue kasih gue baru lagi. Iya. Tadi akan gitu. Kenapa sih di jual gitu? Ya abis temennya mau. Gue bilang gitu. Mau beli ya? Iya. Udah. Penghapus. Penghapus yang wangi-wangian. Wangi enak banget tuh. Berarti lo tanpa sadar udah punya market sendiri? Hahaha. Itu gue sadar. Lu nanya gitu, gue baru gue kayak, ya SD gue. Kayak gitu. Ya gitu-gitu, Pang. Sampai DASI SD. Karena temen gue kan. Apel nggak bawa. Udah sih. Nggak ya, nggak bawa sih. Lu punya dua. Oke. Udah dibeli. Bayar, beli tuh. Bayar, beli. Gak minjem lagi. Ini dari itu, pengharis, penghapus, kotak pensil. Pensil segala macem gitu-gitu. SD kelas berapa tuh? Dari SD kelas empatan kali ya. Empat kelas lima kali ya. Dari situ temen-temen gue suka. Kebetulan kan, sekolah gue di Samaria itu kan. Kadang-kadang bapaknya kerja di bank, kerja di mana-mana. Jadi, ya sebenernya sih mereka punya duit gitu loh. Akhirnya mereka melihat barang itu. Eh, buat gue deh. Gitu. Ya udah, beli. Jadi gue, punya barang gue baru melulu. Begitu gue jual, nyokap gue beliin. Punya baru, jual lagi. Jadi itu terus. Terus aja terus. Jadi display-nya gue. Dan itu berkala. Berkala, dia suka nanyain gue. Duh, misalnya nggak ada. Ada apa lagi lo? Suka gitu. Gak deh. Samis kelas sebelah. Serius? Suka sih ya. Hahaha. Sebenernya kan, 4A, 4B gitu ya. Yang B-nya juga gitu. Eh, barang apa? Hahaha. Berarti emang udah DNA-nya Ridho nih. Udah kayak begitu. Situasi yang bikin gue kayak gitu. Nah, terus itu kan SD. Terus berkelanjutan nggak? Berkelanjutan. Maksudnya SMP lo. Kan itu pengalaman. Pastinya menginspirasi lo. Berikutnya kan ke SMP. Terus lo melakukan hal-hal kayak gitu juga. Setelah SMA sih, Pak. Jadi SMA tuh, setelah SMA tuh gue udah mulai usaha jualan parcel. SMA lo jualan parcel? Lulus SMA. Lulus SMA, oke. Iya. Lulus SMA. Jadi udah lulus, sebelum masuk kuliah tuh, gue pas... Pas... Pas apa? Pas... Ilu Fitri kayak gini nih. Iya. Ada temen bokap gue bilang ke gue, Dok, lo mau nggak bikin parcel buat perusahaannya dia? Hmm. Boleh om, gue bilang. Berapa? Terserah lo jual. Pokoknya gue butuh sekitar 20 parcel. Iya, oke. Nanti harganya lo kasih tau gue aja. Range nya sekian, sekian, sekian. Oh yaudah, ntar gue beli. Dulu kan ada jamannya toko-toko grocery kayak makro. Iya. Macem-macem kan ada. Apalagi sih, goro dan lain-lain. Disitulah gue dapet margin kayak... Satu barang bisa dapet 50 ribu, 100 ribu. Yaudah. Bikin tuh parcel itu. Jadi gue bikin cetak-cetak gambar sendiri. Ini apa, brosur. Brosur ya, bikin brosur ya. Kasih ke dia. Kayak bikin penawaran juga. Jadi bukan berarti gue langsung dapet itu nggak? Iya. Gue bikin harganya segitu. Gue bikin. Gue kasih ke dia. Oke dong, gue mau pilih yang ini. Tapi lo udah hitung dulu tuh barang-barangnya. Lo udah hitung semua ya. Hitung barang, foto. Lo jadi brosur. Oke. Jaman dulu sih enaknya gitu kan. Ada tempat-tempat grocery yang kayak gitu. Iya, iya. Bisa beli banyak gitu kan. Kayak gitu sih. Nah, itu apa namanya. Itu kan dari SD. Terus kemudian lo sekolah. Parcel. Terus sampai sekarang udah berapa jenis bidang usahanya lo. Karena kalo gue liat kayaknya. Dia pernah bikin gitar. Gitar. Dia pernah punya label. Pernah punya kafe. Iya. Terus pernah. Sampai sekarang ada restoran. Ada restoran. Iya. Restorannya ada di M Block. Ada di Bajo. Kelebon Bajo. Oke. Yang sekarang nih Exis ya. Yang sekarang Exis. Sama Padma Express. Padma Express. Oke. Tapi menurut gue yang menarik itu Padma Express. Padma Express ini sekarang ya. Karena menurut gue. Itu nol rupiah gue. Modal gue. Oke. Padma Express itu apa dok? Padma Express itu. Ya sekarang kan. Ini. Dari sebelum. Dari pas pandemi. Pas pandemi. Maret tahun lalu. Hmm. Jadi. Gue pikir. Kayaknya daripada stress. Gue pilih ngasih-ngasih orang nih. Oke. Iya. Gue bikin. Gue kasih orang. Jadi belum jual tuh. Oke. Akhirnya pada suka. Duh. Gue pesen dong gue beli. Ini berapa. Nah berapa ya. Seporsi ya. Gue lagi mikir tuh. Oh nilai yang. Iya. Bikin apa-apa ya. Ya akhirnya gue. Gue list makanan apa yang gue bisa bikin. Yang artinya spesial. Bisa gue bikin ya. Itu yang gue jual tuh. Terutama kemakanan dari timur. Kayak. Cakalang ricah. Ayam ricah. Woku. Bubur menado. Bubur menado. Ah bubur menado tuh gue dapet tuh. Wuduh. Pisang asal. Sticky des macem-macem lah gitu. Yaudah akhirnya jadi gitu. Nah. Jualan itu. Jadi kalau gue pikir sih. Diuntungkan dengan. Dengan. Teknologi. Social media. Oke. Jadinya gue pikir. Partner Express nya kalau gue pikir emang. Gue pikir nol rupiah sih. Nol rupiah. Kenapa lu bilang nol rupiah. Iya. Karena gue gak butuh. Gak butuh modal yang gue tanu. Iya. Jadi prinsipnya tuh. Waktu kemarin. Tahun kemarin itu. Gue bener-bener. Beli. Ya kalau modal. Sebenernya tuh bukan modal yang. Berapa yang harus gue taruh. Enggak. Tapi sebenernya kayak. Ke pasar. Beli. Simpen. Buku. Pembukuan. Bikin. Akhirnya. Udah dapet. Untung dalam. Dalam. Satu hari. Gue. Delivery. Oke. Jadi hari berikutnya. Gue udah muter dari. Delivery. Dari keuntuhan gue. Oke. Itu doang sebenernya. Berarti lo stok bahan-bahan juga. Sebenernya awalnya gue gak jual stok bahan. Begitu. Ada order. Baru. Belanja. Oke. Jadi belum mulai stok situ. Tepung lah macem-macem. Segala macem. Tapi ya gue sebenernya. Beli tuh. Gue gak numpuk. Jadi kayak. Made by order. Made by order. Oke. Jadi gue gak derima. Orang mesen hari ini. Kirim hari ini. Oh. Kalau mau sehari sebelumnya. Jadi gue udah. Prepare aja gue gak ada waste. Itu yang lu bilang. Yang lu maksud dengan. Modal nol rupiah itu ya. Iya. Jadi orang. Pesen. Baru. Baru. Baru bikini. Oke. Tapi orang cukup dengan pesen aja. Gak usah pakai. ADP gitu-gitu. Cukup. Jadi gini. Gue kasih form. Form pembelian gitu kan. Oke. Mereka udah ngisi semuanya. Bisa berapa porsi-porsinya. Ya. Basically mereka. Transfer. Oh. Jadi. Mereka transfer dulu lah. Baru bentar. Dibikinin lu. Oke. Jadi. Makanya gue bilang nol rupiah tuh kayak gitu. Jadi mereka transfer gue duluan. Gue bisa beli pakai uangnya dia sendiri. Iya. Udah dari situ. Nah. Pengirimannya. Lagi-lagi kita punya banyak. Ojol kan. Iya. Ojol. Kebanyakan sih gue gak pernah. Jalan gue ngirim sih sebenarnya. Mereka yang ngambil. Mereka yang ngambil. Mereka yang ngambil. Karena gue pikir. Pertama-tama gue kirim. Kadang-kadang suka selisih kan. Misalnya kayak sore. Ternyata lebih mahal daripada yang. Iya. Itu kan. Jadi gue pikir udah lu pesen aja. Tergantung dari trafiknya ya. Ternyata ratenya. Oke. Lu pesen aja. Kecuali kalau memang special order kayak. Ada juga yang pesen dulu baru bayar. Tapi biasanya yang gue kenal banget. Iya. Gitu gitu. Padma Express udah berapa lama berarti dok? Berarti udah hampir 2 tahun ya. 2 tahun ya. Iya. Terus kalau orang. Ini yang di rumah pada nonton. Wah Padma Express. Terus pengen. Pengen cobain nih. Gimana caranya? Pastinya udah mesti. Harus di luar Jakarta. Harus di luar Jakarta. Harus di luar Jakarta. Kalau misalnya tiba-tiba di Ternate. Wah Padma Express nih. Aduh. Takut busuk. Gak bisa ya. Gak bisa. Gak bisa. Lama pengir. Atau ada yang di Bandung atau di Bogor. Kalau cake tertentu bisa. Cake tertentu bisa. Oke. Tapi kalau makan-makan kayak yang. Brennebun atau Bubur Monado. Gak bisa ya. Gak bisa. Berarti untuk konfirmasinya. Bisa lihat ya. Untuk order ke. Instagram sih. Instagram ya. Padma Express. Oke. Padma Express. Nah lu selain. Selain. Selain Padma Express. Apa lagi yang ongoing. Ongoing itu. Eh. Katong. Katong. Katong itu kan udah ada di. M Block sama di. Oke. Bajo. Oke. Gitu. Sebenernya tuh gue tuh pingin jalanin. Kalau dulu ada di depan rumah gue tuh ada. Food truck. Ada food truck. Oh iya. Nanti gue bikin burger. Nanti kita bisa lihat tuh nanti food truck. Gue pingin bikin tuh di Ambon. Oke. Ada food truck ya. Food truck sih gitu. Karena gue pikir gue bisa. Mobile ya. Mobile ya. Jadi jemput bola lah. Ibat kayak gitu. Tapi karena pandemi ini gak mungkin gue kirim ke sana. Dan juga. Pasti kalau perhitungan. Costnya. Dan. Traffic orang. Beli. Menurut gue. Gak tau deh. Perkiraan gue sih. Ntar dululah gitu. Nanti dulu ya gitu ya. Tapi berarti ini Padma Express ini. Yang lu lagi fokusin. Padma Express ini. Yang lu fokusin sama katong. Sama katong. Nah kalau katong itu. Apa mungkin? Kalau katong basically makanannya. Kurang lebih sama. Tapi gini. Baik lagi. Selama pandemi. Sebelum pandemi tuh. Katong itu makanannya kayak. Plaspanan Pang. Oke. Gue pernah nyobain tuh. Enak. Jadi touch screen. Lu nunjuk-nunjuk. Kayak di warteg tuh. Kayak di kaca. Tutscreen. Pas pandemi. Itu waste nya banyak banget. Oke. Karena gue kan harus masak. Minimal dua kali tuh. Ternyata begitu masak sekalipun gak habis. Karena kan orang kan juga jarang. Jarang datang. Maksudnya dibatasin sama PSBB dan lain-lain kan. Iya. Jadi akhirnya. Wah ini gak mungkin. Dan sementara. Kita tuh gak. Gak. Gak PHK. Karyawan. Karyawan. Kita mesti bayar. Gaji mereka. Paling gak. Basic. Gajinya mereka. Sampai akhirnya. Menyiasatinya. Ngerubah menu. Menunya dirubah. Katong itu kan. Menunya menu timur. Basically. Menu timur dari. Panado ya. Panado dan Maluku. Panado dan Maluku. Nah. Rubah menu nya itu. Akhirnya. Kita bikin mie instan juga. Oke. Mie instan yang di customize. Customize pakai. Rica. Oke. Wah menarik ya. Begitu. Jadi. Tetap ada. Rasa timurnya deh. Gitu. Rasa timurnya ya. Jadi cakarang rabe. Eh. Mie instan cakarang rabe. Mie instan. Apa. Roa. Iya. Gitu. Kita tes dulu. Oke lah. Itu yang masak siapa? Kalau yang di katong. Katong gue juga. Lu juga yang masak. Tapi gini. Gue tuh. Eh. Nge set menu. Hmm. Dan gue gak. Gue gak. Ngari save. Gue cari orang-orang yang mau. Mau belajar. Oke. Gitu. Karena gue punya pengalaman-pengalaman. Sebelum-sebelumnya. Berarti tapi master recipe nya dari lu semua. Dari gue. Dari lu semua. Jadi kalau misalnya ada yang tiba-tiba cabut. Gue gak kelimpungan. Oke. Jadi gue tinggal cari orang. Lu mau belajar. Ayo. Oke. Ya udah gue ajarin resep-resep nya. Mereka bikin sendiri. Jadi. Ya udah. Akhirnya gue cuma paling sebulan sekali. Gue kesana buat ngetes. Konstan. Konstan nya aja. Konstantin. Konstan nya aja. Konstan nya aja. Konstan nya aja. Konstan nya malasa. Konstan nya. Karena kalau. Kalau. Apa. Kalau. Mie itu kan. Kadang-kadang gak boleh banyak. Iya. Iya. Masih pas. Terus kopi nya. Kopi nya masih tetap. Ada kopi rempah. Teh rempah. Itu dia. Yang pakai kenari itu juga apa. Kopi rempah itu. Kopi rempah ya. Wah. Itu lu mesti coba. Abis ini. Sedang. Nah. Ini teman-teman. Ini. Yang menarik dari. Katong. Dan terutama ini. Padme Express. Adalah semua menu nya yang masak. Om Ridho. Gitu. Jadi. Ya gue belajar. Ya. Di tengah-tengah. Ramadhan gini. Bulan puasa. Jam berapa. Berarti lu harus bangun. Untuk memasak. Di saat lu habis sahur. Ya kan. Habis subuh. Lu mesti. Masak lagi. Paling telat gua jam 10. Paling telat. Paling telat. Jadi kalau malam. Misalnya gue. Oh. Gue gak bisa jam 10. Gue mesti bangun jam setengah 8. Itu jam 8. Karena menu terlalu banyak kan. Pasangannya. Jadi gue bangun jam 8. Setengah 9. Udah mulai prepare. Jam 9 udah mulai masak. Kalau gue liat. Ah. Ini kayaknya gue jam 10. Masih bisa deh. Gitu kan. Jam 10 gue mulai masak. Sikat ya. Tapi lu untuk memastikan bahwa menu ini. Sesuai. Ingredient nya. Rasanya. Untuk memastikan. Lu kan pasti. Cicip tuh kan. Itu lu cicip. Jadi gini. Ini. Kan udah belum puasa. Masih bisa. Masih bisa. Jadi gini. Ada dua kemungkinan. Oke. Banyak perempuan di rumah sini. Kalau lagi berhalangan. Dia yang gue suruh cicip. Oh iya. Satu. Kalau semua lagi itu. Mau gak apa-apa gue cicipin Pak. Iya. Iya. Katanya sih gak apa-apa ya. Gimana Pak Ji. Enggak. Cicipin asal disini. Iya. Jangan sampai cicipin. Sampai kesini. Jadi itu. Cicipin jangan sampai masuk ke hati. Gitu. 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 Cicipin. Gitu. Ya udah. Bismillah. Cuma habis aja doang. Udah. Buang. Buang. Masanya kok banyak. Cicipin. Gitu. 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 Nah. Yang gak enak tuh. Kalau misalnya gue masak kayak. Apa. Cakalang rabe gitu. Kan. Pedas Pak ya. Walaupun cuma di dalam mulut. Tapi kan. Kaya. Ninggal tuh kayak. Udah lah. Terpaksa. Kumur. Udah. Buang. Gitu. Bismillah. Nah Dok. Kita kan. Sebenarnya kita. Tumbuh. Sama-sama. Suka menyukai. Karir-karir yang slang. Ya iya. Kita punya. Gue punya. Punya. Story juga. Dulu gue pernah. Ikut festival band. Sama. Festival band. Eh. Yang mana tuh. Eh. Slang jadi bintang tamunya. Gue. Beli formulir. Itu ke potlot. Oh iya. Gue beli formulir ke potlot. Eh. Waktu pas gue beli formulir itu gue ucap. Yang ngasih formulir itu kakak. Oh gitu. Itu kejadian. Nah. Kalau lu. Lu. Eh. Seperti apa sih. Lu. Seberapa slanger sih. Lu nya dulu. Dulu. Gue. Gue itu. Yang gue inget. Gue. Gue. Gue tau. Slang itu. Album pertama. Susut He. Itu. Kalau gue liat sampul dalemnya. Bagian dalemnya itu gue pikirnya band Malaysia. Oke. Oke. Karena. Kayak Wings dulu tuh model-modelnya. Pecicilan kayak gitu. Model-model kayak gitu. Sering pecicilan. Yoi. Gitu lah ya kan. Hahaha. Yoi. Tapi gue masih belum banget sih album pertama itu. Oke. Album kedua. Yang gue. Kampungan itu. Kampungan itu. Kampungan itu menurut gue. Keren banget sih. Satu album tuh menurut gue. Baru gue balik ke album pertama. Oke. Kok ternyata. Gradasinya lumayan berasa juga. Artinya. Menurut gue sih. Pendewasaannya lah gitu kan. Sampai akhirnya kayak lu juga Pak. Festival. Gue SM. Lu SMA. Baru kuliah. Kuliah tahun pertama deh. Dulu. Ada. Namanya Arci tau gak Arci. Arci tau. Mereka tuh yang bikin. Si Todung. Ya. Dia tuh yang bikin. Oke. Festivalnya. Jadi. Festival. Festival musik. Lagu Slang. Festival rock sih. Festival rock. Salah satu lagunya. Gue bawain lagunya Slang. Oke. Pada akhirnya finalnya. Sebelum final Pak. Sebelum final. Slang jadi pembuka. Oh. Gue masuk final. Oke. Oke. Tapi sebelum final. Slang masuk. Slang masuk final dulu. Slang membuka. Wah gue tuh. Bang gokil. Terus maksudnya kayak. Menginspirasi gue buat manggung. Gitu kan. Oke. Udah. Akhirnya. Begitu pas final. Gak ada finalnya. Gak ada finalnya. Gak ada finalnya. Gak ada finalnya. Jadi. Kayaknya duitnya ada yang. Oh. Ada korup-korup gitu. Gitu mungkin ya. Jadi gue telepon loh. Gitu yang telepon yang ngangkat. Si. Almarhum. Hari Mukti. Oh gitu. Gitu. Oh iya iya. Karena dulu dia disitu ya. Adegan ya. Adegan ya. Lu main musik apa. Gue main musik rock. Lu tau gak rock itu. Lambangnya apa. Kelelawar. Kelelawar. Setan. 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 Kulah. Jadi lu jangan main rock. Wah. Itu. Hari Mukti. Hari Mukti. Terus gue bilang. Bang. Gue tuh cuma mau main band doang. Gue gak ada mikir gitu-gitunya. Gitu. Gue cuma mau nanya. Kapan nih finalnya. Wah. Itu di desa juga gak tau. Hahaha. Dia juga bingung juga. Gak tau juga. Akhirnya gak ada emang. Oke. Gue masuk 10 besar gitu. Nah. Itu lu ikut. Jadi 10 besar itu. Lu udah. Selesai sekolah di Amerika. Oh belum. Oh belum. Belum. Itu masih 91-an pak. 92 pak. Oh iya 92 ya. Baru album kedua. Oke. Nah lu. Mulai sekolah di Amerika tuh. Setelah 4 tahun. Berarti tahun 95 gue. 95 itu lu sekolah. 95 gue mulai sekolah. 95 sampai 96. Sembilan. Hampir. Ya 96 akhir. 96 akhir. Oke 96 akhir. Tahun setengah deh gue sana. Lu jadi ikut festival. Berapa tahun kemudian. Terus lu ikut. Eh apa namanya. Ngikutin pendidikan di Amerika. Pulang sih. Pulang dari sana. Tapi di tengah-tengah pendidikan itu. Apa sih yang lu dapet. Di sana. Di sana. Di sana. Gue tiga bulan pertama tuh. Gue gak dapet apa-apa. Oke. Karena gue pikir. Gue pengen. Pengen kayak Ingwi. Masuk kelas ini. Gue pengen ini. Pengen kayak ini. Pengen kayak. Pengen kayak. Pengen kayak. Pengen kayak. Iya. Oke gue pikir. Saat itu tuh kayak. Karena gue masih muda. Dan emosi banget tuh. Main tuh kayak. Bisa aja. Tapi begitu pas. Coba main kayak. Jamming. Gue gak bisa ngeluarin. Karakternya. Karakternya. Elunya gitu. Dan. Apa yang gue pelajari tuh. Nempel-nempel gitu loh. Iya. Kayak. Enggak. 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 Sebulan pang. Gue main. Gue gak pernah dijakin ngobrol. Enggak pernah dijakin ngobrol sama dia. Enggak pernah dijakin ngobrol sama dia. Enggak pernah dijakin ngobrol sama dia. Kenapa? Gagut ya. Kesel mungkin sama gue. Oh iya. Boleh ada keselnya juga ya. Hahaha. Jadi ada nama open counseling. Open counseling tuh kan macam-macam. Kita bisa ambil jazz segala macam. Open counseling. Gue bisa ambil blues. Bisa ambil sweep. Apa. Macem-macem lah. Teknik bisa gue masukin. Tapi gue gak pernah ngelepasin. Itu blues tuh. Dia tuh lepasin. Nah. Setiap kali gue masuk kelas itu. Kan gantian tuh pang. Ada sekitar 10 orang. Oke. Ganti-ganti colok gue main. Saat gue main tuh. Ya gitu pang. Wah. Begitu selesai. Oke. Gitu doang. Nah temen-temen yang lainnya nih. Oke. Dia selalu bilang. Lu tuh bagus banget. Lu tuh bagus. Tapi bagusnya lu. Begini-begini. Dia kasih di. Ini. Gue doang kagak. Terus gue pikir. Lama-lama nih. Kenapa ya. Udah mau 2 bulan, 3 bulan tuh. Gue mikir. Kenapa dia gitu. Sampai akhirnya tuh. Mulai lah. Gue ke library di LA tuh pang. Gude banget. Kayak kastil gitu. Gue pinjem. Kaset. Pinjem CD. Gue dengerin tuh. Robert Johnson. Si. Yang albino sama pang. Si. Si. Si Johnny Winter. Johnny Winter. Gue denger. Gila ini simple banget ya gitu ya. Main simple terus kayak pengulangan dan lain-lain. Ah gue coba deh. Hmm. Besokannya. Setiap minggu kan masuk gitu. Iya. Masuk. Begitu gue main simple baru dia ngomong. Iya. Gitu baru main dia bilang gitu. Gitu. Oh. Lalu simple terus itu. Repitation. Pengulangan-pengulangan. Repitation gitu. Coba lu denger. Baru diputar nama dia. Lu denger ini dia. Robert Johnson. Lihat kan. Dia ulang-ulang lagi. Nih denger lagi nih. Si body guy. Ini main simple-simple banget. Ya gini lah. Dia bilang gitu. Jadi. Oke. Saya saat itu kayak gue mikir bahwa. Oke. Gue kayak perlu main lebih simple. Gak usah terlalu ribet-ribet gitu-gitulah gitu. Jadi lu. Berarti lu mendapatkan itu setelah. Proses introspeksi dan perenungan sendiri ya berarti ya. Tapi selama setahun perjalanan gue itu. Hal yang paling gue rasa. Yang paling gue rasa paling mengena tuh. How to appreciate people sih. Apa tuh maksudnya. Jadi gini. Di MA itu ada namanya P100. Namanya kayak. Mini concert hall. Oke. Hampir semua. Gitaris. Eddie Van Halen. Steve Vai. Main situ. Kita. Murid-muridnya selalu pernah. Suruh main situ. Jadi yang kata gue ceritain. Kayak. Apa kayak. Kayak. Life performance workshop gitu. Kita main segala macam. Ada lagu. Kita main. Kita bisa bikin video. Bikin video mereka. Nah. Di panggung itu. Yang namanya dari yang. Bodoh sampai yang jago. Main tuh selalu di applause. Oke. Itu. Ya. Jadi gue pikir kayak. Saat gue dipanggung itu. Ada titik gue kayak. Di titik kayak. Gila yang nonton gue. Bilisian sekali pun gue gak takut gitu loh. Hmm. Hmm. Menonton Paul Giebel sekalian pun. Kalau menurut gue gak takut. Kayak. Ada pede gitu loh. Oke. Karena gue pikir ya gue. Aset gue sendiri. Itu menurut gue yang kayak. Akhirnya karena. Karena ada energi itu ya. Mereka mengapresiasi itu ya. Karena setelah gue main salah pun. Mereka tetap berdiri. Uplaus dan. Oke. Walaupun setelah itu mungkin ketemu juga. Cuek-cuekan gitu. Tapi saat itu kayak bikin gue. Wah gila ya. Ini yang gue harus itu. Iya. 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 Terus gimana tuh dok. Lo. Abis itu. Jadi. Lo mengantisipasi itu gimana. Jadi. Ya akhirnya. Si. Kit kan ngomong-ngomong sama gue tuh. Hmm. Akhirnya gue coba. Coba apa. Hmm. Ke library. Hmm. Di LA tuh ada library gede banget. Dari buku. CD. Kaset. Ada. Kayak kastil itu. Hmm. Keren sih. Jadi gue. Apa. Pinjem lah tuh. Kaset. CD. Hmm. Johnny Winter. Body Guy. Gue dengerin lah tuh. Blues-blousan ini ya. Blues-blousan itu. Gue denger. Kayaknya simple banget gitu loh maksud gue. Dengar simple-simple. Terus kayak. Kayak ngobrol. Iya. Iya kan. Kayak ngobrol gitu. Terus. Tapi gue ngomong. Itu karena. Karena gue juga. Sensi. Karena kok dia gak pernah. Ngasih gue. Apresiasi. Apresiasi apa. Paling gak kasih. Lu tuh kurang apa. Iya kasih. Ini sama sekali gak bang. Selama 3 bulan gue masuk tempat itu gak pernah ngomong kayak gitu. Iya. Udah sampai akhirnya. Gue coba deh. Main sesimple mungkin kan. Iya. Pada harinya. Gue dateng ke kelasnya dia juga. Di open counseling itu. Saat gue main. Baru tuh dia ngobrol. Apa dia bro. Kayak gitu. Main blues. Repitation. Terus udah gitu. Main lebih simple. Pokoknya. Kayaknya. Ya gitu lah. Pokoknya dibilang. Lebih santai. Santai aja gitu loh. Baru. Disitu akhirnya diputerin ke gue. Apa. Koleksinya dia. Ya. Kemayang-kemayang kayak. Kayak ada. Apa. Body Guy. Gitu gitu. Ya ya. Diputerin sama dia. Terus ya. BB King segala macem. Ya. Diputerin. Oke. Ya udah. Sejak saat itu. Gue jadi sangat deket sama dia. Sampai sekarang. Sangat deket sama si Kate Wyatt ini. Kate Wyatt. Email sama dia. Jadi kayak. Waktu kita ke Amerika dulu kan. Kita ke MI. Kan kontak dia. Kita bisa. Oh gitu kan. Tapi dia gak ada waktu itu ya. Dia gak ada. Oke oke. Tapi dia kasih itu. Udah. Turing lah kita situ. Ya gitu. Oke. Sampai akhirnya. Gue tuh. Hal yang paling benar-benar gue rasa. Ber. Justru bukan. Bukan masa edukasinya. Apaan. Emosi ya. Emosi. Iya. Kalo kita gini loh. Kalo kita belajar musik tuh sebenernya tuh ya. Di SD kita belajar musik. Dan pelajaran sebenernya sebenernya sama aja. Dormin Fasilo Sido juga. Atau CD FGA BC juga. Ada crash. Ada mall. Hanya beda nama aja kan. Flat. Sharp. Segala macem. Semuanya basically. Sama lah kalau teori. Iya. Hanya mungkin yang gue. Paling benar-benar gue. Rasa. Beda tuh. Saat gue ngeliat bahwa mereka tuh. Apreciate sama orang gitu. Oke. Jadi. Iya. Gue cerita tadi kayak di MI tuh ada namanya P100. Nama ruangannya. Oke. Mini concert hall disitu. Hampir semua gitaris. Hampir semua band. Pernama yang disitu. Gitu. Jadi. Kita tuh juga. Dikasih kesempatan buat bikin. Video. Di kesempatan buat. Bawain lagu sendiri. Videonya mereka yang bikin. Kita bisa ambil videonya dari. Boleh kita ambil buat. Ambil. Koleksi kita sendiri. Emang dibikin production seperti itu. Nah. Dari yang. Dari yang di MI tuh. Dari yang. Sorry to see kayak. Dari yang bodo sampe. Jago. Main. Main disitu. Dan dari yang bodo sampe yang jago semua di applause. Di applause itu. Itu yang bikin gue kayak. Wah seru emas. Nanti itu kayak. Gue orang Asia yang disitu main. Waktu itu. Basic banget. Selesai. Di applause itu kan kayak. Iya. Wah gila emang. Sungguh kayak. Serunya sih itu. Sampai. Sekian bulan tuh. Sampai gue mikir. Iya. Kalo depan gue. Paul Gilbert sekalipun. Gue gak pernah takut sih. Iya. Karena mereka diajarin. Untuk bagaimana cara mengapresiasi ya. Iya. Emang. Emang bangkitin confidence sebenernya. Jadi kayak gue mikir. Gila gue. Akhirnya tuh emang. Emang jadi gini bang. Ketemu sama. Recikotsen. Ketemu sama. Misalnya sama Vinimor segalamanya. Iya. Jadi kayak kita. Emang ya. Apreciate sama dia. Main segala macem. Kita dari sepanggung juga gitu. Iya. Itu sih yang gue rasa. Yang. Yang gue bawa pulang tuh kayak. Ya lebih. Maksudnya lebih ngeliat orang tuh kayak. Ya emang. Orang-orang beda-beda. Beda-beda. Berarti dari. Dari segala macem teori musik. Apa. Kan ada teori-teori nya kan banyak kan. Berarti. Intinya dari itu adalah pengelolaan emosi itu tadi ya. Intinya pengendalian diri. Pengendalian diri. Hahaha. Intinya. Hahaha. Intinya adalah takwa dan pengendalian diri. Wah itu dia bener. Menjauhkan lah. Hahaha. Sebenernya. Itu ya. Itu ya. Jadi gue misalnya tuh kayak mikirnya. Ehm. Sama gini sih. Karena. Karena. Karena sana kan gudangnya ibaratnya sekolah. Gudangnya gitaris semua. Iya. Bener. Jadi. Teori yang kita pelajarin tuh. Jadi. Sebetulnya. Terlihat luas. Karena cara bermain mereka yang. Macem-macem. Iya. Oke. Gila bisa kayak gini. Padahal. Ya sama-sama aja skillnya. Sama aja ya. Iya. Iya. Akhirnya gue pikir kayak. Ngomongin. Phrasing tuh kayak. Cara kita ngobrol. Iya. Intonasi. Mereka juga bermain intonasi sendiri-sendiri gitu. Berarti cara. Cara bertutur gitu ya. Bertuturnya. Cara bertuturnya ya. Iya kan. Phrasing. Jadi. Ya itu. Gue pikir. Oh. Iya. Seru juga emang. Jadi kayak. Jadi tadi. Apreciate sama bisa ngeliat orang banyak. Main tuh kayak. Jadi kita kayak. Pengen belajar gitu. Pulang dari. Amerika berarti tahun 90. Gue pulang dari 96. Desember. 96. 96. Desember. Nah. Terus. Eh. Lo pas balik. Apa yang lo lakukan? Jadi. Gue itu. Sekolah musik itu. Bener-bener. Gue cuma pingin jadi guru. Oh gitu. Cuma itu doang. Itu doang. Oh. Karena gue pingin. Kalau gue pingin ngajar. Gue pingin. Ada. Legalitas deh ibaratnya. Oke. Bahwa gue. Sertifikat lah. Sertifikat lah. Sertifikat. Internasional sertifikat nih. Dia udah dapet nih. Paling nggak gue. Kalau orang nanya. Ya walaupun siapapun bisa. Gue belajar juga dari supir gue kan. Dulu kan. Artinya belajar sama siapapun bisa. Maksudnya kayak. Apa maksudnya belajar. Gue belajar gitar pertama kan sama supir gue. Belajar gitar dari supir lu. Supir lu. Guru pertama gue supir lu. Oke. Dia tuh yang nulisin. Senar. Apa. Senar terus C tuh begini. Tablature. Bukan. Ini. Poin-poin C. Aminor tuh gini. Oh iya iya iya. Yang dibulet-buletin itu ya. Itu dia tuh. Oke. Nah. Jadi gue pikir. Emang belajar dimanapun bisa. Tapi maksud gue kayak. Gue suatu saat gue pingin ngajar di universitas. Misalnya. Hmm. At least gue. Punya basic itu. Oke. Itu sih. Paling. Paling simple gue itu. Nah. Terus itu lu pulang ke Jakarta. Pulang ke Jakarta. Bener gue ngajar. Lu ngajar. Oke. Lumayan tuh lumayan sekitar. Sampai sebelum gue masuk di Slank tuh sekitar. Ya udah hampir 8 bulan lah. 8 bulan. 8 bulan. Oke. Ya sampai akhirnya. Lalu. Masuk. Oh lalu nemuin lu disitu. Telephone gue. Oke. Tapi sebelum gue kameranya tuh gue punya LFM kan. LFM itu sebelum justru ya. Sebelum. Oke. Oke. Gue di LFM. Iun tuh ya. Iun. Adam. Terus ya. Akhirnya. Amarum. Ari Malibu. Ari Malibu iya. Terus. Sampai akhirnya itu. Iya gue di LFM. Terus. Habis LFM gue berangkat. Berangkat. Pulang. Ngajar. Di Cix. Tiba-tiba ketemu sama. Lulu Ratna. Nah. Adik dari si. Gugun. 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 Hahaha. Jadi waktu di LFM tadi tuh. Gue kan. Pernah suka. Diajakin di. Apa. Dulu tuh. Bukan ANTV. Iya ANTV. ANTV. Oke. Bok. Nyokapnya kalau gak salah dulu tuh di ANTV. Oh iya 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 iya. Ibu Tuning Sukobagio. Tuning. Iya. Iya kan. Iya. Itu temennya mertua gue tuh. Oh iya. Ibu Tuning itu. Sama-sama sekolah di Percik kalau gak salah tuh dia. Terus terus. Dari situ. Udah lama gak ketemu. Akhirnya di Slank. Tiba-tiba gue ngajar. Ditelepon sama. Ditelepon sama si Lulu. Lulu ini. Nah. Selama gue ngajar tuh selalu pasti gue matiin pang. Hmm. Karena dia ditelepon. Enggak. Hahaha. Dia sering ngapin. Ganggu gue. Hahaha. Terus terus terus. Iya. Gak biasa tuh gue matiin emang. Oke. Gue gak mau ganggu kan. Ya udah. Tiba-tiba saat hari itu. Gue tuh gak matiin HP. Oke. Gak matiin telepon lagi dia. Oke. Yaudah. Kaget gitu gue. Aduh gue angkat dulu deh. Udah. Ngobrol akhirnya ngobrol sama bim-bim saat itu. Kejadian itu ya. September gue ingat. September. Terus jamming deh kita. Hmm. Gitu. Akhirnya emang. Gitu. Ehm. Karena itulah. Itu semesta yang akhirnya menggiring kita bertemu di situ. Ya. Mulai tahun 97. Sampai sekarang lu 25 tahun. 24 tahun. 25 tahun. Enggak. Enggak bosen loh. Sama. Ngeband. Sama band yang namanya Seleng gak bosen apa. Hahaha. Hahaha. Gak jauh gue tanya lu dulu deh. Hahaha. Menurut lo. Hahaha. Hahaha. Terus ya. Iya. Apa namanya. Gue kayak. Kayak gue juga. Gue mengalami satu. Perjalanan hidup. Perjalanan. Dinamika hidup gue. Wah. Itu emang. Setengah. Setengah itu ada di potlot. 25 tahun. Ehm. Kita mau. Jujur-jujur aja. Bahwa setengah dari perjalanan hidup gue tuh adanya di potlot. Perjalanan hidup. Perjalanan hidup. Perjalanan hidup. Hahaha. Apa perjalanan lo. Hahaha. Bukan ya. Hahaha. Maksudnya masa muda maksudnya. Masa muda kita tuh banyak. Udah. Bayangin gue dari 22 tahun Vanda disitu. Berapa dulu? 22 tahun. 22 tahun. Lebih dok. Enggak. Gue dari 22 tahun umur gue. Oh. Dari umur 22 tahun iya. Iya. 23. Iya betul. Masih muda belia ya? Belia. Masih. Hahaha. Unyuk-unyuk. Hahaha. Nah terus buat lo nih. Slang itu apa sih? Buat lo. Slang. Wah itu. Sekolah. Sekolah gue sih sebenernya. Sekolah. Kalau gue bilang. Teruskan kayak pematangan gue tuh ada di Slang sebetulnya. Ya. Kalau gue bilang. Setuju. Jadi. Gue belajar dimanapun. Ibaratnya. Akhirnya setelah gue rasain. Bahwa. Karena. Ya kita tau kan. Kita pasti banyak banget. Manggungnya banyak. Belum tentu semua orang kayak kita kan. Maksudnya. Album kita banyak. Lau kita banyak. Ya. Experience. Bikin soundtrack segala macem. Itu kayak. Itu kan belajar banget. Iya. Kita kayak. Wah iya. Apalagi kita jalannya. Tour. Ketemu orang ini. Wah itu bener-bener. Ya. Rinding gue kalau kayak gitu. Kayak. Tambah lagi ada. Ada sosok bunda ya. Iya. Gue pikir gue dulu. Kalau misalkan gue. Dua tuh. Pas ada. Pada era narkoba. Berjalan tanpa ada bunda. Kelar gue rasa. Ya kan. Jadi emang. Slang tempat belajar kita ya. Banget. Setuju. Tempat belajar banget. Termasuk kalau gue pribadi sih. Kayak. Cara bermain gue. Hmm. Gue kan suka dengar. Abung-abung lama kita tuh. Ya. Iya. Itu buat gue kayak. Eh. Apa ya. Kalau gue bilang. Eh. Dalam proses pematangan tuh. Gue ngerasa. Ngerasa ininya gitu. Ngerasa apa. Ada jejak proses. Prosesnya. Jejak proses itu ya. Dari yang buat gue masih. Masih. Bawah banget. Sampai gue rasa kayak. Iya. Teknik dan segala macem sih. Yang gue rasa. Kadang-kadang gue juga. Gue. Kadang-kadang gue suka mereview. Permainan. Permainan lama. Itu. Disuruh belajar lagi. Oh. Dulu gue mainnya gitu. Tapi. Ini gue. Berani gitu loh. Lebih berani. Tapi gue mainnya begitu. Jadi. Mener. Jadi. Apa. Refleksi ya. Asik sih. Terus. Kalo lagi. Kendor-kendor. Denger yang. Lalu. Sebelumnya lagi kayak. Kila gue main kayak gini ya. Ini gimana-gimana. Pernah dulu gitu. Berani main kayak gitu. Kila ini gimana mainnya. Menyoba-nyoba. Gitu. Jadi kayak. Ya kalo bilang pembelajaran. Gue bilang sih pembelajaran banget. Jadi kayak. Itu kayak. Album Slime tuh kayak kitab-kitabnya kita lah. Iya. Iya gak sih. Iya. Kita bisa dengerin. Kita main kayak gimana lagi gitu. Seru sih. Iya. Terus. Apa harapan lo. Sama Slime. Ehh. Ini anaknya gak. Hahaha. Bikin gue apa. Gitu. Pak. Lu. Mana serius. Tanya gue kayak gini. Hahaha. Ini pertanyaannya gak lazim gitu. Tapi ya. Ya. Ya kalo. Hahaha. Kalo gue. Hahaha. 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 Kayaknya itu. Danny MR juga gak begini-gini banget ya. Ngewancara lo. Hahaha. Dan Slime juga kayak gini-gini banget. Gue sih. Hahaha. Wendy juga gak gini-gini banget. Hahaha. Harapan gue sih sebenernya. Ya. Ya. Harapan gue sih sebenernya kita tetep-tetep ini aja sih. Apa. Ehh. Rock and roll dengan gaya kita sendiri sih. Ya. Tetep-tetep itulah. Masih banyak tahun-tahun berikutnya untuk kita tetep bersama. Berkarya gitu ya. Iya. Karya. Buat suatu yang baru. Dan gue serunya gitu. Maksudnya kayak kita tau bahwa setiap kali bikin album ataupun ada perencanaan sesuatu tuh kayak sesuatu yang. Ya. Kita jarang melakukan pengulangan gitu ya. Ya. Iya gak sih. Ya bener. Nah lo setuju gak kalau misalnya dibilang bahwa oke. Slang adalah slang. Slang adalah band. Hmm. Musik, lirik, karya oke gitu. Hmm. Tapi kan disamping slang sebagai band yang seperti itu. Hmm. Kan punya pesan-pesan yang selalu disampaikan. Dengan konsisten kan. Ada polanya tuh kan sebenernya. Nah. Apa namanya. Lo. Kalau gue sih. Gue sih mengharapkan bahwa ada legacy dari slang itu. Ya itu adalah value. Nilai-nilai yang bisa. Itu nanti bisa dijalankan oleh generasi-generasi kita di bawah. Nah. Termasuk juga buat anak-anak kita. Iya bener. Gitu kan. Kalau misalkan gini. Anak-anak kita kan ngeliat kan. Oh oke. Oke. Api slang. Oke. Ben. Wah udah. Senior lah. Sementara ini kan mereka ngeliatnya cuma seperti itu. Hmm. Mereka belum tahu bahwa ada value-value yang sedang kita perjuangkan untuk itu bisa. Kita turunin. Sustain. Bisa. Buat. Ya setuju gak? Betul. Betul. Nah itu memang PRnya sih. Hmm. PRnya kita. Kayaknya belum cukup cuma hanya. Di. 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 Apa namanya. Melalui. Cuma hanya melalui musik. Iya. Masih ada media-media yang lain. Untuk bisa sampai nyampe ke. Ke. Anak-anak kita. Iya. Nah gue kadang-kadang suka bilang kayak. At least kalau lo mau belajar salah atau belajar sejarahnya ya mungkin dengar lagunya slang. Iya. Jadi mereka kan suka naik ke gue nih. Maksudnya apa sih lagu gini. Ya tahun itu kayak gini-gini. Gitu-gitunya. Terus. Mereka sendiri bener sih kayak. Kayak yang baru taunya sebatas itu. Iya. Bener. Sebenernya gue bilang bahwanya sebenernya kayak. Lo sebenernya bisa. Memanfaatkan. Tapi dengan. Kemampuan lo sendiri. Hmm. Buat gue sih gak masalah gitu. Tapi jangan lo ngedompleng gitu maksud gue. Oh iya. Iya kan gitu kan. Iya. Jadi gue sih bilang ke anak-anak sih kayak gitu. Jadi. Kalau lo rasa ada. 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 Apa ya. Ada fasilitas yang lo dapet. Tapi memang lo itu. Eh. Berusaha. Karena. Karena. Apa yang. Yang pengen lo tuju. Hmm. Ya. Kemampuan lo sendiri. Yaudah. Silahkan aja. Pakai aja. Pakai aja gitu. Tapi jangan lo ngedompleng. Bahwa lo pakai nama ini. Buat gue terus. Ya. Oh iya. Pasti. Gitu. Pokoknya dalam. Dalam koridor positif aja. Ya. Bentar kan. Kalau misalkan kita bicara sling kan. Kan. Selalu banyak message message. Kayak misalkan. Eh. Kayak lo kan. Juga aktif. Sama campaign tentang lingkungan. Untuk. Tidak buang sampah sembarangan. Tentang. Eh. Sampah plastik tuh. Mesti. Dibuang. Direduce. Seperti. Apa namanya. Karena itu kan bahaya kan. Mikroplastik itu bahaya juga kan. Banyak kan sebenarnya. Message message sling. Yang gitu yang. Yang emang punya value tinggi. Yang kita juga pengen. Tularin juga nih. Ke anak-anak gitu kan. Sebenarnya. Sebenarnya sama. Itu. Itu. Kayak Marco. Marco tuh udah suguh gue kirim ke Papua. Hmm. Buat. Covid response disana. Oh iya. Jadi zaman. Waktu masih pandemi kemarin. Dia. Ke Papua buat bantu. Eh. Dokter. Eh. Apa kayak penyuluhan covid disana. Oh gitu. Waktu gak ada kasusnya disana. Tapi dia ngirim. Dia kasih. Oke. Segala macem gitu. Hmm. Sampai pada akhirnya gue. Yang mungkin lucu buat gue tuh. Kayak gue sempat buka. Studio gue. Hmm. Ada file. Filenya Marco. Oke. Dia kan nge-bend juga tuh. Terus dia. Dia. Gue putar lah tuh. Gue cek. Wah seru juga. Dia bikin musik kayak gini gitu loh. Terus yang gue tau. Vokasnya tuh ada di Australia. Dia kiriman itu kan. File. File gitu. Terus gue. Mereka nge-band. Tapi beda-beda tempat. Beda tempat. Oke. Satu sekolah. Tapi sekarang udah. Udah pindah. Oke. Sampai akhirnya. Wah ini. Dua lagu ini keren banget nih. Gue bilang nih. Terus gue telfon lah dia. Hmm. Eh bang. Lagu lu keren nih. Gue bilang gitu kan. Yang mana apa. Yang ini. Sini deh gue produce. Ya. Tau dia lu apa. Gak mau. Gak mau. Gak mau. Gak iya gue tanya gitu. Masa lu kenapa. Gue gak mau dompleng. Oh. Oke. Tapi gue giniin. Eh. Entar dulu. Gue. Mau produksi lu. Karena gue respect sama lu. Sebagai musisi. Gue bilang gitu. Oke. Oke. Bukan karena lu anak gue ya. Karena emang gue suka karya lu. Bukan gue tinggal. Karena gue kalo lu gak bagus. Ya gue ngapain. Gue bilang gitu. Oke. Gue respect sama lu. Sebagai musician. Terus dia diam gitu. Ya udah deh. Boleh. Satu lagu aja ya. Oh iya. Dipirin. Satu lagu aja. Oh dia udah bikin berapa lagu. Ada banyak. Oh iya. Oke. Oke. Tapi ya gitu. Nah. Baik lagi. Masalah PD nya. Dia gak. Ya itulah. Gue bilang. Lu gak bisa lu harus pede. Ya proses lah. Cuman. Cuman. Yang penting. Dia udah punya sikap disitu sih ya. Bukan. Jangan mentang-mentang lu. Babe gue. Bisa produce gue semau aja lu. Gak mau. Gak mau. Gue bilang gitu. Gue mau produce lu. Karena. Gue respect. Lu. Sebagai exposition. Dia diam. Ya udah deh. Ya udah boleh ya. Ya udah. Satu lagu aja. Hahaha. 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 Nah dok. Untuk keluarga ya. Anak-anak. Istri. Semuanya. Bagaimana. Peran keluarga. Di dalam. Lo. Bermusik. Dan lo menjalani. Bisnis. Heuuu. Hahaha. Kayaknya. Adip Hidayat gak gini-gini banget. Hahaha. 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 Nah gue. Gue tuh. Hahaha. Family tuh. Bahwa gue kayak. Kayak. Eee. 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 Amunisi gitu. Eee. Bahan bakar. Bahan bakar ya. Iya. Jadi. Saat. 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 Ya. As a. Human. Gue kadang-kadang suka. Terpuruk gitu. Sendiri. Hmm. Kayak ngerasa. Down sendiri. Gak ada hubungan sama keluar. Tapi kayak ngerasa. Koko kayak. Hmm. Iya. Tapi kadang mereka tuh kayak. Gila koko kayak gini. Mereka. Gimana masa gue. Gitu. Itu yang bikin. Ngecharge gue lagi. Ngecharge gue lagi. Sampai masalah pandemi. Sampai pandemi seperti ini juga kayak gitu. Enggak mereka tetap rajin sekolah. Pagi-pagi bangun pagi. Segala mana. Kayak. Oke. Padma Express gue jalanin. Gue masak pagi-pagi. Ada income. Pokoknya gue bisa. Bisa biayain lu sekolah. Atau paling gak internet lu bisa gue. Oke. Gitu-gitu lah. Hal simpelnya seperti itu. Jadi. Kalo. Ya gue pikir sih teamwork sih. Teamwork ya. Oke. Ya bener. Jadi. Mereka walaupun tanpa sadar. Tanpa mereka sadari bahwa gue. Mereka cukup. Ngasih. Support. Tanpa mereka sadarin. Gitu. Kalo. Ony sih ya buat gue kayak. Ya sama aja. Dia. Dia tuh yang suka ngasih ide-ide. Bikin gini. Bikin gini. Ketemu ngomongin. Suka. Karena gue suka mikir kayak. Apa yang gue pikir. Apa yang dia pikir itu gak sampai ke gue. Oke. Kalo. Kalo gue gak terlalu. Paham. Berantem jadi. Berantem. Ya. Tapi gue bikin kayak. Oh mungkin ada benarnya juga ya. Ya kayak. Misalnya kita promo kayak gimana. Ini gimana. Ya. Gila kan gue ngasih. Dari ini sampe ini. Terus kasih-kasih gini. Bisa gitu kan. Tapi gue pikir-pikir. Iya sih. Kasih aja lah. Iya. Emang harus ada sparing sih. Untuk ide ya. Iya. Sparing banget sih. Itu dia. Jadi. Harapan lo buat Padma Express. Bisa jadi gimana dok. Karena ini. Menurut gue. Ide. Ide yang tadinya. Awalnya cuma pengen bagi-bagi. Akhirnya jadi. Iya. Jadi. Income. Income ya. Dan luar biasa sih. Iya. Kalau gue sih. Gue berharap mungkin. Buat Slanker. Ataupun di Slank Planner ini. Bahwa. Iya. Kita bisa kok. Bikin sesuatu yang. Tadi gue bilang. Mungkin 0 rupiah tadi. Iya. Karena kita udah terbantu dengan. Kalau dibilang kita punya media. Kita punya media. Iya. TV. Kita punya TV. Baratnya gitu ya. Sebenarnya semua. Kita udah punya semua. Sebenarnya gitu. Tinggal kita mau apa enggak. Dan. Suka ngeluh apa enggak. Iya. Kalau tukang lu emang berat sih. Tapi buat gue sih ya udahlah. Kerjain aja. Yang penting kerjain aja. Mulai aja ya. Mulai aja. Pede. Mulai. Jangan jadikan modal itu. Jadi hambatan ya. Bener. Malah bisa jadi jalan. Tanpa modal tadi ya. Bener. Gue terbantu karena. Faktor. Sosial media. Sebetulnya gitu. Iya. Dan teman-teman buat gue adalah. Eee. Link. Iya. Gitu. Teman-teman. Kayak Ivan punya. Sosial media sendiri. Kalau gue kirim. Dia suka story-in. Buat gue. Itu berantai. Promosi berantai. Begitu juga teman-teman. Akhirnya gue bantu juga. Mereka saya kasih. Jadi. Iya. Kita udah bikin link sendiri. Jadi udah sebenarnya kita udah bisa. Apalagi sosmed ya. Dengan adanya sosmed ini. Ini kita buat dagang. Di permuda ya. Banget. Apapun sekarang. Apalagi dengan online segala macam ya. Online. Ya. Iya. Do. Makasih banyak Do. Thank you. Thank you. Tadi. Makanannya udah dicobain. Thank you. Sukses buat Ridho. Thank you. Teman-teman semua. Ini tadi kita udah banyak denger. Pengalaman-pengalaman dari Ridho. Mudah-mudahan bisa menginspirasi. Ya. Sampai jumpa. Di selenggar-pelenggar berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.